Halo, bertemu kembali dengan tukang review Nanoflare 800 Wow Nanoflare 800 Racket Super speed, super stabil, super kaku Dan Super Kecil alias sempit Tapi sempitnya menyenangkan Kalau kalian tidak gonta-ganti Akan tidak jadi masalah Ini racket Ya Mungkin karena enak ini banyak yang nyontoh karakternya Sempit, kaku, frame, tipis Menurut saya Ini Inspirasi ke 100 ZZ Jadi Kakunya itu Kayak 100 ZZ Bentuk framenya pun Sedikit mirip Jadi Mungkin 100 ZZ Melihat Nanoflare ini Stabil, lincah, cepat Tapi kepalanya kurang berat Nah Disempurnakan dengan berat dan Kakunya Samakan Jadi ini Kalau kalian 100 ZZ keberatan Pengen yang agak ringan kepalanya Jodoh di Nanoflare 800 Bener-bener Ini racket Lu incah banget Kaku banget Frame yang gak lebar Jadi kalau kena Switch spots ini Bola kenceng sekali Wow Estimewa Jadi Khusus buat kalian yang nyari racket Kaku Stiff Kepalanya gak berat Dan cepat Nanoflare 800 Nah Dengan balance point Di 307 Beratnya 85 gram Grip Ori Senarnya pakai BG66 Force Oke Cek sound Tarikan 27 digital Empat simpul Nah Nanoflare 800 ini Bener-bener racket Super speed Super stabil Jadi Memang Cus Kalau untuk main Placing Netting Tapping Depan net Drive Drive-drive Cepat 9 Kalau untuk smash Masih keras Tapi ya gitu Karena ini Begitu Kaku Lihat nih Aduh Ini Bisa nyerang ke tangan Kasih senar force BG66 Force Lumayan Lumayan nambah power Jadi memang Saya pikir Butuh senar yang Agak Mentulnya Bagus Dan kontrolnya Bagus Dan kontrolnya bagus Jadi ya BG66 Force Racket Super speed Super Super speed Jadi ya Kalau kalian mau pakai ini Terus berlatih Karena Frame nya ini Gak lebar Tapi kalau kena Tapi kalau kena sweet spot Sini Kenceng Gak karuan Enak Tapi kalau kena sini Sini Atau sini Ya gitu deh Bahaya Gak bagus Gak bagus Keluarnya Kalau kalian cari Racket depan Sukanya Cuma main Tap 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 Placing Netting Wow Nano flare 800 Lebih stabil Karena Frame nya Kecil Tipis Sih Lebih cepat Dan powerful nya Lumayan Karena Parit nya Sampai sini Seperti 100 ZZ Nah Kalau 100 ZZ Kan Kepalanya Berat Dan kaku Kalau cari Yang agak ringan Kepalanya 100 ZZ Jadi Kalau kalian Udah punya 100 ZZ Capek Pengen ganti Racket Yang kira-kira Gak begitu jauh Berubahnya Cuma Lebih ringan Jodohnya Nano flare 800 Jadi Ini tuh Stabil nya mirip Kakunya mirip Frame nya Tidak Lebarnya Juga mirip Sehingga Kalian Masih bisa Main Lebih Cepat Meskipun Sudah Lelah Tapi Kalau Kalian Mau Racket Speed Yang kaku Cepat Ringan Meskipun Ini 4U 4U G5 28 Digital Balance Point 306 Ini tuh Enak Gak Begitu Berat Ya Memang Masih Terasa Swing Itu Masih Terasa Kepala Tapi Masih Oke Kalau Untuk Pemain Belakang Mukul Ke Belakang Belakang Juga Masih Oke Cuman Kalau Kata orang Jawa Ngoyo Nambah Power Oke Tapi Sebenarnya Lentingannya Shaf Ini Nepil Seperti Ketapel Masih Oke Jadi Jadi Ya Gak Layak Kalau Sampai Sekarang Masih Jadi Pilihan Pemain Top Dunia Nano Flare 800 Si Mbak Cantik Itu Suka Banget Jadi Terbaik Kalau Untuk Speed Dionex Nano Flare 800 Gak Ada Lawannya Makanya Banyak Yang Niru Feel Nya Racket Ini Wah Makanya Kalau Ditanyain Feel Seperti Racket Jutaan Blah Blah Kalau Memang Sudah Sering Megang Bakal Tahu Kalau Sering Megang Sering Main Oke Makanya Feel Nano Flare 800 Ini Banyak Yang Niru Nanti Ada Komparasinya Racket Speed Dionex Lincah Stabil Power Lumayan Kalau Tangan Kalian Kuat Bisa Keluar Besar Kalau Tangan Kalian Lemah Oke Keluarnya Tapi Speed Defense Sempurna Cuman Pemula Harus Sering Dipakai Kalau Beli Ini Jangan Kontak Ganti Karena Harus Nimbulkan Feeling Di Sempit Frame Tapi Terima Selan Betul considerably Sering Nano Flare 800 Racket Speed Lincah Wow Dari Yonex Jangan lupa Subscribe Terimakasih Udah Nonton Ciao selamat menikmati